Salam Cirikas Kodi Para Ratu Adat dari berbagai kampung adat di Kecamatan Kodi Balagar, Kecamatan Kodi Bangedo, Kecamatan Kodi bersama pemerintah Kaupaten Sumba Barataya, Dinas Pariwisata pemerintah Kecamatan Kodi, beberapa kepala desa Kapolsek Kodi dan Ramil Kodi kembali menggelar pertemuan terkait pelaksanaan Festival Budaya Pasola Sumba tahun 2021 Dalam pertemuan itu ada beberapa kesepakatan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama Kesepakatan tersebut yaitu 1. Ritual Adat Pasola dilaksanakan sebagai berikut Pasola Hombakalayo tanggal 3 Februari 2021 dimulai jam 8.00 sampai jam 10.00 Wita Pasola Bondokawango tanggal 5 Februari 2021 dimulai jam 14.00 sampai jam 16.00 Wita Pasola Rarawinyo tanggal 6 Februari 2021 jam 8.00 sampai jam 10.00 Wita 2. Untuk menghindari dari terjadinya kerumunan masa maka antraksi Pasola dilaksanakan tanpa penonton dan penjual durasi antraksi selama 2 jam peserta diwajibkan menggunakan masker berpakaian adat dan dilarang membawa parang namun ada hal menarik yang ingin kita ketahui bersama yaitu para penonton yang penasaran akan pelaksanaan antraksi ini jangan kecewa karena dinas pariwisata akan mengusahakan siaran langsung ritual Pasola secara live melalui sosial media hal tersebut diambil guna menjalankan protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sumba Barat Daya Nah, dengan kehidupan bersama tentu ada ritual adat yang harus kita juga junjung tinggi dan kita pelihara dan kita rawat dan kita jaga memang di tempat acara lapangan lapangan luas itu, kalau 2.000 orang saja yang ada tidak apa-apa masih jarak itu jauh-jauh-jauh saya bayangkan kalau kita paksa jadi Pasola kita atur jarak 22 meter имеj ketiga ketiga supaya bleiben terangkan ke mana Ini menjadikan Merkepangan